kelihatan Prof suka agak lambat sudah-sudah ada ya mungkin ini ya di rumah ini agak agak lambat wifi-nya pakai apa Indy Home tapi yang gak tahu suka adat iya sih sama semoga lancar semoga lancar tapi minggu yang lalu kan lancar ini mas isa sudah mengumpulkan tugas juga katanya sudah mengerjakan tugas bisa tapi gak tahu benar gak tahu salah katanya apa bentuknya file pdf iya pdf dikumpulkan itu di LMS oh oke iya nanti mungkin lihat beberapa aja oh iya boleh mereka kenapa ujiannya kapan oh ujiannya ujiannya mulai tanggal 14 Juni tapi belum dapat jadwal dari program studi hari apanya yang kuliah ini belum tahu tanggal berapa ya iya belum oke sistemnya apa iya isai iya isai iya isai berapa jam dan berapa jam ya sekitar 1 SKS mungkin 60 1,5 SKS juga bisa 50 tambah atau 2 SKS juga sih bisa 100 menit tapi kan Yusi yang buat saya cuma nyumbang soal aja iya siap 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 satu soal tapi anaknya banyak boleh ya boleh banget katanya kalau RSC harus gitu ya prof ya harus ya memang jadikan mendalam gitu ya iya mau RSC kan katanya ujian itu gak boleh pilihan ganda mau akreditasi iya di ITB juga gini ya kalau ujian gak gak boleh pilihan ganda ya ini kalau untuk tingkat 1 ya tingkat 1 karena kan ribuan ya oh iya kalau kan itu kan mereka program tingkat bersama kalau udah ya isai semuanya juga isai oh iya iya kalau pilihan ganda buat kuis aja iya iya akhirnya begitu sekarang kadang-kadang menyiasati kesibukan terus pilihan ganda gitu ujiannya gak taunya gak boleh kimia udah kan otak udah dapat RSC-nya udah dapat akreditas belum belum baru mau mengajukan kapan mau mengajukannya tau mau submitnya bulan Juli katanya ya katanya mau akredit lewat zoom sih di ininya akreditasinya itu bulan September gitu mohon doanya aja prof oke nanti kalau itu kan kita harus tuker-tukeran gitu itu juga oh iya yang antar RSC kayak gitu sama UI sama UGM oh iya belum semua jalan kayaknya saya dulu sama bukan sama UGM malah sama UNJ sama universitas lain boleh tapi ya yang terus kalau sesama yang apa RSC nanti jadi bisa saling bisa saling bantu gitu ya iya iya betul iya ini masih belajar iya enggak apa-apa haruslah gitu biar semuanya gitu ya iya mudah-mudahan nah ini udah jam 8 ya mungkin kita mulai saja prof eh aduh aduh kirain belum masuk maaf baru sampai kampus aduh silahkan sudah sudah from office ya iya pejabat soalnya prof wajib mulai tanggal 2 oh gitu ya ya baik ya terima kasih Bu Ana ya karena ini sudah jam 8 kita mulai saja ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semuanya semoga kita semua dalam keadaan sehat ya dan Alhamdulillah bisa berkumpul lagi ketemu lagi dengan prof julia yang pastinya kuliahnya itu menarik sekali hari ini kita masih akan mendapatkan ilmu dari beliau tentang mengidentifikasi ion-ion logam transisi masih di dalam larutan karena ini memang yang paling sering ditemukan adalah reaksi-reaksi ion logam transisi di dalam larutannya yang paling umum ya baik tidak berlama-lama kami persilahkan waktunya kepada Prof. Julia Onggo untuk menyampaikan lecture-nya oke terima kasih Bu Yusi ya adik-adik sekalian gimana semangat ya salam sehat untuk kalian semangat ya hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita identifikasi dari ion logam transisi dalam larutannya jadi minggu lalu kita sudah belajar warna-warna dalam larutan sudah belajar senyawa-senyawa apa saja yang ada dalam larutan itu baru pendahuluan sekarang justru yang terpenting poinnya di sini adalah reaktifitas jadi sebetulnya kita harus melihatnya apakah ion logam transisi itu reaktif atau tidak ya dalam media air atau ekus itu sebetulnya ion logam transisi itu tidak saling bereaksi jadi kalau kita punya besi 3 dengan CO2 misalnya itu kita campur-campur tidak ada reaksi si besi tidak makan CO CO juga tidak makan besi jadi mereka tinggal dalam larutan air sendiri-sendiri tidak saling bereaksi tidak saling mengganggu yang ada reaksi itu adalah jika salah satunya berupa logam berupa logam artinya bilan oksidasinya 0 nah itu ada reaksi contoh besinya kita buat menjadi logam jadi kalau kita reaksikan besi yang logam itu dengan larutan CU maka CU akan mengendap reaksinya jadi CU-nya akan mengendap sebagai logam dan besinya justru larut menjadi ion nah mengapa demikian karena kita sudah mengenal ini ada yang disebut potensial reduksi jadi reaksi yang dialami disini adalah oksidasi reduksi karena perbedaan bilangan oksidasi nah kita tahu potensial reduksi untuk CU2 plus menjadi CU itu positif daripada besi 2 plus menjadi besi karena itu reaksi ini akan terjadi ya kira-kira kalau sebaliknya bagaimana kalau kita buat tembaganya menjadi logam terus kita reaksikan dengan besinya tetap dalam bentuk ion jadi Fe3 plus ditambah CU kira-kira akan terjadi reaksi tidak silahkan merespon supaya saya tidak bicara sendiri coba interaktif ada reaksi tidak kalau kita balik CU logam besinya larutan jadi Fe3 plus ditambah CU apakah akan menjadi Fe ditambah CU2 plus iya mungkin mungkin jawabannya enggak karena reaksi kimia itu berlakunya cuma satu arah masih ingatkah kalau misalnya pelajaran di SMA dulu kita punya kertas terbakar jadi abu apakah abu bisa jadi kertas secara langsung kan tidak prosesnya ya bisa tapi wah lama dan harus jalannya kemana dulu jadi kalau kita balik kita balik kalau besinya tetap ion tetapi CU nya kita jadi besi ion itu kita reaksikan dengan logam CU reaksinya tidak akan terjadi funcinya sekali lagi karena potensial reduksi yang lebih positif itu reaksi reduksi yang lebih mungkin terjadi jadi CU2 plus akan jadi CU tetapi Fe2 plus untuk menjadi Fe itu sangat sukar karena potensial reduksinya negatif barangkali mengingatkan ini ada daftar potensial reduksi notasinya adalah E0 potensial reduksi pada 25 derajat reaksinya kita sebut setengah reaksi reduksi reduksi berarti bilangan oksidasi tinggi turun menjadi bilangan oksidasi yang rendah jadi ini titanium menjadi titanium 2 plus menjadi titan itu minus 163 nah ini satu deretan daftar ini adalah untuk ion logam transisi 3D jadi deret pertama itu nah kita lihat dari seluruh nilai potensial reduksi standar yang paling positif itu cuma CU gitu artinya bahwa CU2 plus jadi CU itu mudah sekali terjadi karena potensial reduksinya positif tetapi yang lain-lain itu susah ya nah reaksi sebaliknya ya jadi reaksi oksidasi misalnya seten menjadi seten 2 plus itu bisa lebih mudah terjadi FE menjadi FE2 plus lebih mudah terjadi ya coba sekarang di cek juga kita ini sekarang agak banyak latihan saya siapkan karena pemahaman itu harus dari berlatih ya tidak hanya teori coba reaksi ini terjadi enggak kalau stand 2 plus ditambah CU tidak kenapa tidak karena itu yang CU nya itu harusnya kalau mau terjadi itu yang logamnya itu harusnya yang CU soalnya yang positifnya CU ya jadi bagus jawabnya sudah mengerti dari situ ya kalau MN ditambah seten 2 plus ini dua-duanya negatif tapi negatifnya beda coba dilihat itu datanya boleh dicotek boleh dipakai data itu kalau MN ditambah seten 2 plus terjadi 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 ya kenapa karena potensial reduksi ZN 2 plus lebih besar daripada MN bagus yang C MI ditambah Chrome 2 plus terjadikah tidak terjadi jadi sekarang kalian bisa menentukan yang ini terjadi reaksi yang ini tidak itu penting itu namanya identifikasi daripada kreatifan dan ini salah satu harus dalam bentuk logam itu bisa terjadi reaksi bisa juga tidak terjadi reaksi tergantung dari E0-nya sebetulnya ada juga E0-sel artinya kalau kita ini reaksi redox kalau ada yang reduksi harus ada yang oksidasi E0-selnya itu kalau bernilai positif baru bisa terjadi reaksi ya oke kita lanjut sekarang kita lihat lagi sekarang hidroksida dan oksida ion logam transisi itu dapat bereaksi dengan basah dengan basah dan istilah basah itu adalah ohamin gak gak perlu dari NaOH ataupun dari apa pokoknya yang penting ada OH-min yang paling kuat memang dari NaOH atau KOH oke jadi ion logam transisi itu dapat bereaksi dengan basah membentuk yang namanya hidroksida dan hidroksida yang ion logam transisi itu tidak larut dalam air jadi contoh reaksinya ini Fe3 plus ditambah 3 OH-min akan menjadi FeOH 3 kali itu solid kemudian Fe2 plus ekus ditambah 2 OH-min akan jadi Fe2OH 2 kali nah kalau kita panaskan hidroksida ini maka ini akan menjadi oksida jadi misalnya FeOH 3 kali ini kita panaskan akan menjadi Fe2O3 dan 3 H2O H2O-nya akan dipanaskan menguap demikian demikian juga dengan Cu OH 2 kali dipanaskan akan menjadi Cu OH H2O-nya juga menguap oke dalam hal ini kita bisa melihat warna daripada hidroksida ada yang sama ada yang berbeda ada yang tahu warna FeOH 3 kali apa ya cokelat bagus kalau Fe2O3 sama sama karena disitu dikatakan warna yang FeOH 3 kali dan Fe2O3 itu sama bedanya yang satu lebih basah yang satu lebih kering tapi kalau FeOH 2 kali dan FeU berbeda bedanya apa ya masih ingat kalau Cu OH itu biru kalau Cu itu kalau tidak salah hitam bagus jadi ini beda banget yang satu biru Cu adalah hitam dengan cara ini maka kita juga bisa menggunakan bahasa itu sebagai pereaksi untuk mendeteksi ion logam transisi kemudian kita lanjut dengan garam sulfida sekarang garam sulfida ini adalah ion logam transisi itu bisa berhasil dengan gas H2S sumbernya adalah gas H2S itu akan membentuk sulfida garam-garam sulfida yang juga tidak larut dalam air contoh ini Cu2 plus ditambah H2S akan menjadi CUS solid dan 2H plus reaksi itu menulisnya harus setara setara itu jumlah atom-atom di kiri sama dengan di kanan dan muatan di kiri harus sama dengan muatan di kanan jadi kesetaraan itu ada 2 jumlah atom dan jumlah muatan disini Cu-nya 2 plus di kiri di kanannya H plus-nya ada 2 dan reaksinya Cu-nya 1 S-nya 1 H-nya ada 2 jadi jumlah atom sama jumlah muatan sama kemudian cadmium CD2 plus juga ditambah H2S akan menjadi CDS CDS itu warnanya kuning bagus ya yang satu kuning kalau CUS itu warnanya hitam CUS dan CDS keduanya mengendap dalam asam jadi kalau suasananya asam mereka itu justru mengendap tapi kalau sulfida yang lain yang di bawah ada FES ada MNS ada ZNS itu hanya akan mengendap sebagai sulfida itu dalam kondisi basah jadi rupanya situasi asam ataupun basah itu juga berperan penting dalam identifikasi oke jadi reaksi yang pertama hidroksida reaksi yang kedua adalah sulfida itu bisa digunakan untuk mengidentifikasi yang logam transisi nah kalau H2S itu adalah gas biasanya reaksinya dimasukkan langsung ke tabung reaksi tetapi sangat berbahaya karena gas itu ada kelarutannya dalam air jadi nanti sebagian besar akan keluar lagi dan itu akan membuat baunya luar biasa dan itu juga membuat polusi terhadap lingkungan karena itu gas H2S biasanya bisa kita ganti dengan yang namanya teoacetamida nah itu teoacetamida itu bentuknya padatan dan itu kalau larut dalam air dia baru akan menghasilkan H2S jadi reaksinya bisa kita lakukan dalam tabung reaksi yang tertutup dan itu relatif lebih aman penggunaannya daripada menggunakan gas H2S oke tapi karena kita tidak praktikum mungkin kita ya itu hanya wawasan saja sekedar pengetahuan bahwa H2S bisa digantikan dengan yang namanya teoacetamida oke berikutnya adalah garam halida nah garam halida itu juga berarti kita menggunakan ion halida ion halida itu bisa CL- BR- dan I- contohnya ini tembaga lagi ini tembaga memang favorit banget Cu2 plus kita reaksikan dengan 4I- itu akan menjadi reaksinya Cu2I2 ditambah I2 dan reaksi ini adalah reaksi redox Cu2I2 itu bentuknya padatan warnanya putih tapi karena ada larutan I2 di situ maka kita melihatnya putihnya putih kotor ada sedikit coklat atau abu-abu jadi putihnya tidak putih terang ion halida juga bisa digunakan untuk untuk deteksi daripada ion logam transisi tapi ini transisi deret 2 deret 4D contohnya adalah perak perak itu kalau kita reaksikan dengan CL akan menjadi AgCl endapan putih dan ini bukan reaksi redox karena tidak ada penurunan atau peningkatan bilangan oksidasi kalau yang di atas tadi Cu2 menjadi Cu1 itu adalah reaksi redox yang Ag plus tambah CL menjadi Ag CL itu tidak reaksi redox tapi itu dipakai sebagai identifikasi bagaimana kalau Ag plus tambah I minus apakah akan bereaksi juga Halo 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 Ag plus dengan I minus kira-kira bereaksi tidak ya belum tahu mungkin ini sudah pelajaran SMA ag ag plus akan bereaksi dengan halida dengan CL minus jadi AG CL dengan BR minus akan bereaksi menjadi AG BR dengan I minus akan menjadi AGI dan warnanya beda-beda tapi satu golongan ini punya keselarasan jadi AG CL adalah putih AG BR itu agak kuning AG itu kuning sekali jadi makin kebawah makin jadi kuning ya oke itu adalah garam-garam halida jadi garam reaksi dari ion halida itu bisa digunakan sebagai reagen untuk deteksi ion logam transisi oke berikutnya adalah senyawa kompleks jadi kan kita belajarnya kemarin oksida garam dan kompleks dan ini kita pakai terus ya nah senyawa kompleks itu berarti ion logamnya kita rehasikan dengan ligan ligan kemarin sudah didefinisikan adalah molekul ataupun ion yang mengandung pasangan elektron bebas dan pasangan elektron bebas itu diberikan kepada ion logam transisi ya nah inilah senyawa kompleksnya biasanya kita menggunakan OH minus itu bisa jadi ligan ya contohnya adalah chromium 3 plus ditambah 4 OH min akan menjadi senyawa kompleksnya CR OH 4 kali minus set N 2 plus tambah 4 OH min itu akan menjadi set N OH 4 kali 2 minus ya dari gambar yang ada di sebelah kanan itu nampak kita bisa membuat kompleks itu dengan cara menambahkan bahasa berlebih OH minus nya berlebih dari berapa ini 8 larutan itu yang yang bisa melarutkan undapan itu hanya chromium dan sen ya jadi itu yang jadi kompleks kompleks chromium dan kompleks namanya kompleks hidroxo ya karena ada OH minus hidroxo ya kemudian kita juga bisa menggunakan ligannya amonia NH3 ya jadi ini membentuk kompleks dan kompleks nya kompleks amin namanya karena NH3 itu amonia itu menjadi ligannya disebutnya amin nah kompleks amin ini agak banyak nih ya bisa jadi kompleks amin ya ada kobalt ada nikel ada Cu ada Zn itu yang bisa menjadi kompleks amin ya dan ada yang 6 ada yang 4 sementara kita katakan itu dari mana ya sebetulnya kalau Cu itu tidak mungkin 6 karena Cu itu kalau kita belajar konfigurasi D9 itu bisa punya gangguan yang namanya Ian Taylor jadi dia harus 4 ya tapi oke lah kita pelajari disini yang nikel itu bisa jadi 6 kalau Cu itu ya ordinasinya oke dan ini bentuknya larutan jadi bisa melarutkan kembali jadi kalau kita tambahkan misalnya amonia awalnya akan menjadi hidroksida tapi hidroksida itu kemudian larut kalau amonianya berlebih ya oke senyawa kompleks yang lain itu bisa menggunakan ligan yang namanya Tiosianat Tiosianat itu NCS minus ya dan NCS minus ini bisa menjadi ligan untuk besi 3 plus tambah NCS NCS minus akan menjadi FE NCS 2 plus ya sebetulnya disitu ada H2O nya ada 5 tapi kita ya bisa lah kita tuliskan ekus saja artinya kita lihat satu ligan NCS masuk saja sudah memberi warna warnanya cantik sekali perah ya dan kalau kita punya kobalt kobalt dengan ligan NCS juga bisa membentuk kompleks kobalt NCS 4 kali 2 minus warnanya biru birunya juga bagus gitu ya tetapi sekarang kalau di dalam larutan itu ada kedua ion ini Fe3 plus dan CO2 plus tercampur lalu kita tambahkan NCS minus maka yang kobalt itu tertutupi atau yang lebih dominan adalah besi yang tiga itu karena warna merah itu lebih dominan daripada yang warna biru ya sehingga kita hanya melihatnya merah saja atau merahnya menjadi merah 2 gitu ya jadi bisa mengganggu pengamatan warna dari kobalt 2 caranya kita juga bisa menambahkan florida ion F minus itu bisa membentuk kompleks besi F minus Fe F6 3 minus yang tidak berwarna jadi ada istilahnya dimasking dimasking dilindungi diproteksi dengan cara kita membuat kompleks lain tambahkan F minus maka Fe akan menjadi Fe F6 tidak berwarna jadi keluarlah yang warna biru yang kobalt jadi itu teknik-teknik untuk mengetahui ion logam transisi apa yang ada dalam suatu larutan apakah kompleks itu semuanya larutan tidak tentu ada juga yang bentuknya endapan ini contoh adalah kompleks nikel namanya nikel dimethyl glioxin atau kita biasa sikat menjadi DMG nikel dimethyl glioxin itu rumus dimethyl glioxin nya jadi C nya ada 1,2,3,4 lalu N nya ada 2 OH nya ada 2 tapi dua ligan jadi dimethyl glioxin ada dua ligan membentuk kompleks NI dengan struktur 4 datar seperti di gambar dan ini bentuknya pandatan warnanya juga merah dan ini bisa terbentuk kalau suasananya basah jadi NI 2 plus nya kita reasikan tidak hanya dengan dimethyl glioxin tapi kita reasikan dengan basah karena disitu ada kan minus 2 H plus minus 2 H plus itu kita ambil 2 H plus nya dengan cara suasana menambahkan suasana basah nah ini juga bisa digunakan sebagai analisis kualitatif karena dia bentuknya padatan kuantitatif maksud saya juga jadi bisa kualitatif dan kuantitatif bentuknya padatan bisa kita saring nah ini kita menggunakan yang disebut kaca masir kaca masir itu gak usah pakai kertas saring karena itu sudah ada lubang-lubangnya yang berbagai ukuran jadi kita cukup menimbang menimbangnya juga biasanya dikeringkan dulu di oven setelah jadi tidak boleh dibakar dan kenapa tidak boleh dibakar karena kompleks ini kalau dibakar habis semuanya jadi hanya boleh dikeringkan saja tapi pekerjaannya berarti jauh lebih cepat ini metode grafimetri yang cepat itu kompleks nikel dimetil glioxin untuk menentukan nikel jadi kompleks itu ada juga yang bisa larut ada juga yang bisa bentuk pendapan bermacam-macam kompleks tapi yang kita pelajari sekarang yang bisa digunakan untuk menentukan identifikasi baik jadi kesimpulan sementara untuk mengidentifikasi ion logam transisi kita bisa melakukannya dengan beberapa preaksi yang pertama dengan basah apakah dia akan terbentuk hidroksida kemudian kalau ada hidroksidanya bisa kita panaskan menjadi oksida kemudian preaksi yang kedua adalah H2S atau Tioacetabida untuk membuat sebagai garam sulfida yang tidak larut dalam air yang ketiga kita gunakan juga ion halida bisa F- CL- BR- dan I- dan yang keempat kita jadikan kompleks dengan menambah ligan ligannya bisa NH3 OH- NCS- dan H2D ligan lainnya masih banyak tapi kalau untuk tingkat ini kayaknya ligan-ligan yang umum seperti ini yang harus kita pakai oke mengerti ada pertanyaan dulu kalau tidak ada kita langsung berlatih menggunakan reagen-reagen ini coba kita masuk ke latihan pertama nah latihan pertama ini adalah larutan D katakanlah larutan yang kita tahu dari minggu lalu larutan D ini warnanya kuning jadi ini mengandung ion besi 3 yang belum kena besi 3 yang kuning seperti ini itu besi 3 nah sekarang saya tanya apa yang terjadi jika pada larutan itu kita tambahkan tentunya ini larutannya dibagi-bagi ya bagi-bagi dalam tabung reaksi kemudian yang satu ditambahkan larutan NOH yang kedua ditambahkan gasa 2S yang ketiga ditambah larutan HCL dan yang keempat ditambah larutan ada yang bisa jawab dulu yang A jadi apa FCOH 3 betul bentuknya pendapan warnanya yang coklat kemerahan ah bagus itu yang A yang B FES bukan FES betul kenapa jadi FES ya dia direaksi ini sama H2S nanti jadinya apa H2Snya bakal ngurai dulu jadi nanti kebentuk jadi H plus sama S2 min nanti S2 min bakal beraksi sama si FE3 plus ngebentuk FES yang warnanya itu FE2S3 yang warnanya itu hitam tapi tadi kita lihat yang hitam itu FES ya bukan FE2S3 ya oke nah kita harus tahu juga bahwa gas H2S itu juga bersifat reduktor jadi sebetulnya FE3 plus ditambah H2S itu betul jawaban yang semula itu jadi FE-nya FES jadi ini reasinya redox FE3 plus menjadi FE2 plus ya H2S itu kan S2 min akan menjadi S S-nya mengendap juga bukan S S batu bukan tapi S belerang ya dan S belerang itu warnanya kuning ya jadi akan jadi FES dan S FES-nya hitam jadi kebanyakan yang S-nya nggak kelihatan karena yang hitam itu akan lebih dominan daripada yang warna kuning ya oke jadi akan jadi endapan juga warnanya hitam yang A akan jadi endapan warnanya kuning coklat yang B akan jadi warna hitam betul yang C apa ya besi 3 itu kita tambahkan HCL apa yang terjadi ya silahkan jawab FCL3 bukan FCL3 warnanya apa FCL3 warnanya coklat warnanya kuning juga berarti kalau dari kuning ke kuning apakah dia endapan atau larutan FCL3 larutan ya larutan jadi kita sudah punya larutan kuning kalau kita tambah HCL kelihatan ada perubahan gak enggak artinya tidak bereaksi ya jadi kalau visual kita tidak bisa lihat ada reaksi kita jangan segan-segan untuk mengatakan oh itu gak ada reaksi jadi ditambahkan HCL gak akan ada reaksinya yang D ditambah larutan amonia jadi apa ya FeOH3 juga sama dengan yang A berarti ya tambah larutan amonia akan sama dengan tambah larutan NOH mungkin gambar yang sebelumnya coba kita lihat yang ini nah yang ini coba perhatikan itu Fe3 plus ditambah NOH berlebih ataupun ditambah amonia berlebih sama sama atau berbeda sama artinya produknya pengamatannya tadi di latihan pertama itu berarti penambahan NOH maupun penambahan NH4OH itu akan sama saja ya gak kelihatan bedanya pertanyaannya adalah reaksi apa lagi yang sekarang dapat digunakan untuk identifikasi ion besi 3 ada yang bisa tahu yang ligan NCS tadi Prof bagus dikasih ligan NCS jadi apa ya jadi dapankah jadi larutan tapi warnanya jadi merah merah jadi kan kelihatan bagus sekali sekarang coba latihan kedua larutan G G itu warnanya biru mengandung ion tembaga dua sekarang apa yang terjadi jika pada larutan itu kita tambahkan sama NaOH gas H2S larutan HCL dan ammonia ini latihannya mirip dengan yang tadi hanya kita ganti yang tadi kuning sekarang larutannya biru oke silahkan jawab A jadi apa KUOH betul warnanya biru nah bentuknya 8 yang berikutnya tambah gas H2S CUS warnanya hitam yang ketiga ditambah HCL Cucl4 eh ya Cucl4 warnanya apa betul jawabannya sudah betul Cucl4 2 minus warnanya apa ya ada yang sudah tahu warnanya adalah kuning warnanya kuning bentuknya endapan atau larutan 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 nah kalau kita menambahkan reaksi biasanya nggak cuma menambahkan sedikit-sedikit biasanya kemudian kita hamati dulu tambah sedikit kemudian kita tambah banyak tambahkan berlebihan nah kalau ditambahkan berlebihan itu diharapkannya semuanya akan jadi Cucl4 2 minus itu warnanya kuning ya tapi kalau kita tambahkannya kurang banyak nah ingat nih nanti yang kuning itu bisa bergabung dengan biru yang yang belum bereaksi istilahnya warnanya bisa jadi hijau jadi jangan kaget kalau ketika melihat tuh ke warnanya hijau warna hijau itu sebenarnya campuran campuran dari yang Cu2 plus tadi dengan Cu Cl4 2 minus ya tapi kalau kita menambahkannya terus sampai berlebihan sekali maka kita bisa melihat warna kuningnya oke yang D kalau kita tambah amonia jadi apa ya kalau misalnya amonianya atau di limit itu bakal sama kayak NaOH jadi CuOH2 tapi kalau ditambahinnya ekses bakal jadi CuNH3 berapa kali CuNH3 4 kali ya tuh warnanya apa kalau yang tadi CuOH sama kayak yang NaOH itu endapan biru kalau misalnya yang CuNH3 4 itu larutan biru tua ya larutan jadi endapannya melarut kembali larut kembali menjadi kompleks dan kompleksnya berwarna biru tua oke pertanyaan yang terakhir sama juga reaksi apa lagi yang dapat digunakan untuk identifikasi yang tembaga dua adakah reaksi lain yang bisa digunakan untuk identifikasi yang tembaga itu pakai Imin bisa enggak iya pakai Imin jadi apa ya pendapan CuI warnanya putih bagus ya warnanya putih oke saya saya senang kalian sudah menangkap apa yang dikuliahkan tadi coba kita latihan yang ketiga ini ya latihan nambah nambah nomor biasanya tingkat kesulitannya lebih tinggi kita punya larutan F ini ya larutan F warnanya hijau nah larutan F ini ada beberapa kemungkinan mungkin kita sudah menyangka wah ini mungkin mengandung larutan nikel 2 karena nikel 2 kan hijau tapi bisa juga seperti tadi itu campuran tembaga 2 dengan HCL namanya juga campuran ya yang biru dengan yang kuning bisa jadi hijau atau yang C kemungkinannya adalah disitu ada campuran besi 3 karena besi 3 kan tadi warnanya kuning tembaga 2 kan warnanya biru bisa juga itu kalau ada besi 3 dengan tembaga 2 itu warnanya menjadi hijau atau bisa juga campurannya dari MN2 nikel 2 tembaga 2 ya jadi makin banyak ionnya karena kita tahu MN2 kan warnanya pink mudah sekali jadi tidak terlalu berpengaruh terhadap warna-warna di larutan ya pasti itu akhirnya bisa hijau juga kalau hanya satu ion misalnya yang nikel saja itu gampang langsung saja uji dengan pereaksi spesifik untuk nikel tahu pereaksi spesifik apa yang digunakan untuk nikel silahkan jawab barusan kita sudah belajar untuk nikel kita gunakan pereaksi apa dimethylglyoxin ah dimethylglyoxin jadinya apa ya pendapan merah betul pendapan merah nah itu untuk kalau menjawab kalau itu larutan nikel tapi sekarang jika campurannya dua ion misalnya yang C itu besi tiga dan tembaga dua ya jika campurannya dua ion kita bisa menggunakan pilih saja pereaksi spesifik yang bisa melarutkan salah satu ion tetapi mengendapkan ion lainnya kira-kira kira-kira pereaksi apa coba katakanlah ada besi tiga dan tembaga dua kita tinggal tambah satu pereaksi yang satu mengendap yang satu larut silahkan pereaksi apa ya H4 H4 OH berlebih bagus yang mana yang mengendap yang mana yang larut yang larut kembali si tembaga kalau yang mengendap yang besi bagus ya sekarang kalau campurannya tiga ion tentu ada MN2 ada nikel 2 ada tembaga 2 bagaimana caranya mungkin kita ganti menjadi latihan 4 nah latihan 4 ini adalah sebetulnya masalah yang tadi yang larutan F berwarna hijau mengandung campuran mangan 2 tembaga 2 dan nikel 2 kira-kira tuliskan produk reaksi jika campuran reaksinya kita reaksikan dengan reagen ini kalau kita tambahkan HCL ada reaksi tidak mangan 2 ditambah HCL ada yang mengendap tidak 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 jadi tidak tidak ada reaksi kalau kita reaksikan NHCL kalau kita tambahkan NaOH atau NH3 ada reaksi tidak ada yang beraksi yang mana bisa bisa tidak kita pakai NOH atau NH3 untuk seperti tadi sekali sekali kerjakan yang lainnya atau sat masing-masing mengendap misalnya atau masing-masing larut, kalau masing-masing mengendap, misalnya tambahkan NOH, mangan hidroksida mengendap, tembaga hidroksida, nikel hidroksida, semuanya mengendap bagaimana kita pisahkan kalau tambah NH3 tadi tembaga bisa jadi kompleks nikel juga bisa jadi kompleks mangan mungkin tetap dalam dapan, tapi yang kompleksnya sekarang kita pisahkan seperti apa jadi satu preasnya agak susah kalau untuk 2-3 campuran untuk campuran yang lebih dari 2 demikian juga kalau kita tambahkan H2S maka mungkin semua akan mengendap karena itu kalau banyak ion kita harus menggunakan teknik yang namanya pemisahan nah ini pemisahan campuran ion logam transisi sebetulnya ini adalah mirip dengan pelajaran yang diterima di kimia analitik untuk yang namanya reaksi kualitatif tapi saya pilih disini hanya untuk yang ion logam transisi jadi hanya sebagian dari analisa kualitas jadi reaksinya cuma 3 sebetulnya reaksi pertama adalah HCL kalau kita punya sampel maka kita tambahkan HCL yang akan mengendap adalah HGCL dan HG2CL2 tapi ini adalah HGCL adalah ion logam transisi darat 2 dan HG2CL2 adalah ion logam transisi darat 3 nah kalau ditambah reaksi H2S baru kita lihat bahwa itu transisi darat pertama yang mengendap adalah HGS CUS dan CDS yang lain-lain larut mengapa larut? karena itu adalah yang kan karena kita sudah menambahkan HCL suasananya asam jadi yang asam yang mengendap hanya HGS CUS dan CDS nah kalau yang ketiga kita tambahkan buffer buffernya amonia dan N4CL maka kita mengubah dari asam tadi dirubah menjadi basah maka ketika ada basah di sini kobalt, mangan, nikel dan setan dia akan mengendap sebagai sulfida tetapi besi 3 dengan krom 3 akan mengendap sebagai hidroksida jadi ini kita harus pisah-pisahkan dulu campurannya ya tapi kalau Anda mengenali diagram ini ini sangat mudah ya dilakukan jadi pertama tambah HCL penambahannya harus dalam jumlah yang cukup banyak banyak artinya mengendapkan semua ionnya tapi kalau ditambah HCL tidak mengendap berarti kan tidak ada Ag tidak ada HG2 plus tidak ada HG plus nah kemudian kita bisa tambahkan H2S langsung ya jadi ini kita bagi dalam kelompok 1 kelompok 2 dan kelompok 3 sekarang kalau kita punya pendapan di kelompok 1 tadi HGCL dan HG2 CL2 maka kita baru bisa memisahkan lagi jadi ini harus lakukannya pemisahan bertahap nah caranya adalah kita tambahkan amunnya maka HGCL yang akan larut menjadi kompleks HG NH3 2CL tetapi kalau HG2CL2 dia akan berubah menjadi HG HG yang liquid dan HG NH2CL yang solid jadi yang satu mengendap yang satu larut tapi dari sini kita tahu bahwa HG2CL2 itu sebetulnya adalah campuran dari HG dan HG2 plus nah kemudian kalau kita tadi pada filtrat yang mengandung kompleks HG NH3 2 kali itu kita tambahkan HNO3 itu diasamkan kembali maka akan terjadilah HGCL bisa mengendap kembali jadi itu tes untuk kelompok satu nah untuk kelompok dua itu sama kita mainnya dengan beberapa reaksi yang asam basah asam basah gitu ya yang di kelompok dua ini kita punya hendapan HGS CUS dan CDS kemudian kita tambahkan HNO3 maka HNO3 6M itu bisa melarutkan CDS dan CUS tetapi HGS itu tetap mengendap nah mengapa demikian karena KSP HGS itu sangat kecil kemudian nanti kita tambahkan NH3 dan NA2S2O4 itu untuk mereduksi CU2 plus menjadi CU jadi itu kita bisa pisah-pisahkan lagi setiap kelompok ini kelompok dua kelompok tiga lebih rumit karena lebih banyak kelompok tiga ini kita punya COS MNS nickel S nickel sulfida set MS lalu kita mempunyai hidroksida itu semua mengendapnya campur aduk jadi kita harus menggunakan HCL 2 molar itu hanya untuk melarutkan MNS dan set MS serta yang hidroksida itu ya itu bisa larut nah sedangkan yang NIS dan COS itu tidak larut dalam HCL yang 2 molar ia akan larut kalau kita menggunakan HCLnya yang 6 molar yang atau HNO3 yang lebih panas lagi konsentrasinya harus panas untuk bisa melarutkan nickel sulfida dan COS kemudian masing-masing kita boleh menguji uji nickelnya kita pakai dimetri bioksit atau cobaltnya kita uji pakai NCS ya itu cara pemisahan kelompok 3 selanjutnya yang kelompok 3 yang lanjutan itu yang larutan CO2+, Mn2+, Fe3+, dan Cuminium 3+, kita bisa tambahkan bermacam-macam reagen di sini pertama kita tambahkan NaOH dan H2O2 itu akan mengandapkan FeOH 3 kali dan Mn-nya kita handapkan sebagai MnO2 kemudian nanti kita tambah HNO3 dan NANO2 untuk melarutkan kembali dan untuk diuji Fe3+, kita gunakan ammonium thiocyanate Mn2+, kita bisa gunakan reagen natrium bismutat mengoksidasi Mn2+, menjadi MnO4- yang warnanya ungu kemudian kita bisa menambahkan PbA setat untuk uji kromat dan NH4-2S untuk uji seng jadi ini bermacam-macam reaksi yang kalau itu berada dalam campuran memang harus dilakukan pemisahan secara bertahap seperti ini coba latihan yang kelima sekarang ada larutan F berwarna hijau mengandung tiga ion logam transisi 3D belum tentu sama dengan yang tadi jika larutan F direaksikan dengan larutan amonnya ketiga ion tersebut mengendap tetapi dua ion larut kembali membentuk senyawa kompleks jika larutan F diasamkan dan dialirkan gas H2S akan terbentuk endapan hitam setelah pengendapan sempurna filtratnya dipisahkan dan direaksikan dengan amonnya sampai basah terus terbentuk endapan coklat hitam endapan ini dipisahkan dan direaksikan dengan HCL NCR terbentuk larutan berwarna kuning dan endapan hitam tuliskan sekarang ion logam yang ion logam transisian terkandung dalam larutan F tersebut dan kalian harus buktikan dengan persamaan reaksi yang setelah oke kira-kira larutan apa saja ya atau kandungan apa saja yang ada di sini yang tiga ion tahap-tahap yang tadi secara skematis sebetulnya saya ceritakan dalam bentuk narasi di sini supaya kalian bisa memahami bagaimana cara mengungkapkan dalam bentuk narasi maupun dalam bentuk diagram ada yang sudah ketemu latihan kelima ini yang logam apa saja yang terkandung ada tiga silahkan wah nampaknya harus berpikir ya ini jadi PR saja kita lanjut masih ada satu subtopik kecil lagi oke nah dari sini saya tampilkan tabel periodik ini kita sudah bisa mengidentifikasi kira-kira sepuluh ion logam transisi dan kita sudah bisa lakukan dengan cara kita buat kelompok tadi ya ini yang saya gambarkan dengan tulisan merah chrome mangan besi cobalt nikel C UZN AG CD dan HG kita sudah dapatkan caranya itu dengan cara yang dipisah-pisahkan dulu pemisahan yang spesifik kemudian kita menggunakan kalau sudah terpisah maka identifikasi bisa digunakan bisa dilakukan dengan menggunakan reaksi yang spesifik untuk ion tersebut ya satu cerita lagi yang mau saya bagikan itu adalah ini ada identifikasi ion skala mini namanya ya skala mini itu kita gak usah pakai tabung reaksi besar-besar kita cukup dengan botol tetes yang kecil saja jadi sampelnya ini bisa berupa larutan volumenya kira-kira satu mili juga cukup satu mili jadi teknik ini biasanya tidak teknik yang aman terhadap lingkungan artinya kita tidak menjadikan polusi media air kemudian tidak diperlukan reaksi lain hanya kertas lakmus sini ada lakmus merah dan ada lakmus biru kemudian identifikasi dilakukan dengan meneteskan sampel itu di atas plastik mica seperti yang terlihat pada gambar ini itu tetes tetes saja satu dua tetes identifikasi ini tidak terbatas pada ion logam transisi yang bisa juga untuk ion jelas ya ini ini saya dapatkan sebagai oleh buat kalian ketika saya membimbing anak-anak ikut olimpiade kimia ada salah satu pertandingannya menggunakan ini identifikasi ion skala mini oke nah karena kita tidak praktikum kita tidak mencoba saya hanya munculkan data kalau ada data ini nah data ini coba ini dari 10 sampel kita teteskan ini kita buat matrix jadi reaksi satu kita teteskan untuk 10 sampel 2 juga demikian 3 dan seterusnya ini caranya tadi karena tidak ada reaksi lainnya jadi kita hanya menggunakan sampel itu sekaligus sebagai reaksi oke dari 10 sampel ini berlabel nomor 1 sampai 10 itu ada 2 sampel yang bersifat asam yang di tengah itu kalau 1 dengan 1 itu asam artinya larutan 1 itu asam di label 1 itu asam yang label 5 juga asam yang label 10 itu basah jadi ada 2 sampel asam ada 1 sampel basah itu bisa tahu dari kertas lakmus dan ada 4 sampel berisi ion logam transisi nah coba dari data ini dari pengamatan ini Anda bisa tidak menentukan kandungan masing-masing sampel itu mengandung ion logam apa saja atau mengandung senyawa apa saja boleh 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 diskusi dengan teman boleh tanya dengan teman kira-kira lalu siapa yang mau jawab ada 4 ion logam transisi tapi belum tahu yang di label mana itu ya antara 1 sampai 10 silahkan berlatih ada yang mau coba-coba jawab kalau sampel asam itu gampang asam apa ya kira-kira atau yang paling gampang lagi yang nomor 10 itu basah kalau basah apa ya rumusnya ya kita bilang itu isinya NAOH atau KOH boleh saja ya oke jadi yang nomor 10 kita tahu ada OHAMIN nomor 1 sama nomor 4 asam tapi antiannya mungkin berbeda mau menebak silahkan menebak ini semacam teka-teki kita sudah dapat nomor 10 nomor 10 adalah OHAMINAS atau NAOH boleh atau KOH boleh asamnya HCL sama H2SO4 yang mana itu HCL yang mana yang H2SO4 label berapakah silahkan tebak ya betul jawabannya betul HCL dan H2SO4 cuman yang mana yang 1 atau yang 5 yang isinya HCL atau H2SO4 yang 1 atau yang 5 ya silahkan tebak apa saja boleh jangan takut salah salah gak apa-apa kalau di kuliah kalau di ujian nanti jangan salah ya kalau di kuliah salah boleh nanti saya yang membetulkan ya nomor 1 itu apa ya HCL HCL boleh betul nomor 5 H2SO4 oke kita sudah dapat 3 nomor berikutnya sekarang berarti nomor 2 3 4 6 7 8 9 apa ya atau yang transisi ada di mana oke kalau kalian mau pikir-pikir boleh ini juga jadi PR ya jadi latihan ini dengan yang latihan 5 tadi sudah jadi PR kayaknya waktunya sudah habis saya mengucapkan terima kasih untuk partisipasi kalian semoga kuliah ini bermanfaat kembalikan lagi kepada Bu Yosi silahkan ya amin terima kasih Prof Julia ini kuliahnya penuh teka-teki jadi menarik sekali gitu ya warna-warni dan banyak teka-tekinya yang ya jadi apa ilmu yang sudah kalian dapat ya di ada mata kuliahnya ya kita kan ya apa dasar-dasar analisis kimia nah itu kan harusnya kalian ingat lagi ke situ ya ingat lagi ke situ untuk memencangkan masalah ini jadi kimia unsur atau DDAK itu saling berkaitan ya jadi harus diaplikasikan harusnya harusnya kita bisa ya harusnya kita bisa menerapkan gitu ya menerapkan ilmu yang sudah didapat ya ya mungkin memang perlu agak berpikir Prof jadi mungkin nanti nanti mereka akan ini ya mengerjakan karena nanti pasti soal ujian dari Prof Julia tuh nanti ada teka-teki lagi nanti iya ada ada teka-teki iya baik iya Bu Ana ada yang mau ditambahkan iya Bu Yusi terima kasih iya betul ya penuh teka-teki dan warna-warni sangat menarik Prof jadi mungkin ini adik-adik mahasiswa juga bisa melihat ya oh ini sebelumnya belum pernah gitu kan kami ya saya Bu Yusi mungkin menyampaikannya sejelas ya dan semenarik yang Prof Julia sampaikan nah ini mungkin saya juga dari awal ke Bu Yusi bilang karena saya pernah belajar ya dan pernah mendapatkan ilmu dari Prof Julia pada saat saya melanjutkan studi jadi saya ingin langsung gitu ya saya tidak mau dan memang saya tidak bisa ya kapasitas saya mungkin berbeda ya dari sumbernya langsung sehingga saya sangat mengharapkan dan menginginkan ke Bu Yusi itu Bu bisa gak ya Prof Julia yang langsung menyampaikan ke teman-teman gitu ya mungkin teman-teman bisa merasakan adik-adik mahasiswa itulah ya transfer ilmu yang sebegitu menarik kelihatannya sederhana tapi tadi saya mikir juga sambil curah-curah motret apa ya itu ya jadi ikut berpikir Prof ya jadi sangat menarik dan saya tadi jawab di Bu Yusi Bu Yusi itu PPT-nya sangat menginspiratif gitu ya jadi kita bisa banyak belajar mungkin bukan hanya teman-teman mahasiswa tapi kami juga sebagai apa ya mediator mungkin ya Prof ya yang ingin menyampaikan ilmu apalagi kan kimia unsur itu sifatnya basic ya dan itu harus dikuasai betul ya sama teman-teman disini karena akan terpakai ke selanjutnya gitu begitu mungkin ya Bu Yusi dari saya sekali lagi terima kasih Prof Julia ini sayangnya karena dibatasi waktunya harus dua pertemuan sebetulnya Bu Yusi nanti kita bisa mengundang lagi ya Prof Julia mungkin di mata kuliah yang lain karena tidak cukup hanya dua kali 50 menit juga mungkin mohon kesediaannya Prof nanti di semester depan barangkali nanti Bu Yusi mengganggu lagi untuk memberikan sharing ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami entah itu di mata kuliah yang sama ataupun kalau semester lain nanti kami akan ada mata kuliah yang berdua terima kasih sekali lagi Prof mudah-mudahan kebaikan Prof Julia bisa dibalas oleh Tuhan yang mahasiswa amin sama-sama saya juga terima kasih kesempatan ya jadi dari kuliah Prof Julia ini kita tersadarkan kalau orang kimia itu justru harus kuat dianalisis harus kuat dianalisis jadi kita justru harus tahu harus memberikan saran pakai apa pakai peraksi apa harusnya nanti kalau misalnya terjun ke dunia kerja itu sangat diperlukan ya baik Prof terima kasih banyak atas lecture-nya ini pasti bermanfaat sekali dan memberikan kesadaran kepada kita bahwa analisis itu penting dalam berbagai aspek termasuk dalam ini mata kuliah kimia unsur ini justru harus kuat mahasiswa itu ya baik nanti ujian akan ada soal juga ya dari Prof Julia nanti katanya soalnya beranak jadi siap-siap aja mahasiswa ya dikasih bocoran dulu ya soalnya satu anaknya banyak bocorannya itu ya ya mudah-mudahan nanti ada klunya kalau jawabnya di atas salah ke bawahnya salah semua bisa gitu jadi uji kecermatannya juga ya di sini juga ada Bu Atik kepala lab kami Bu Atik ya masuk ya mau di sampo Bu Atik Bu Atik mana sama murid beliung oh iya ada Bu Atik ada Pak Alin ya Pak Alin di sini juga ada staf kami ada Pak Yudha ikut itu ikut melihat kuliahnya salam sehat saja buat semua terima kasih Prof sekali lagi mohon maaf ini kalau ada kekurangannya dari kami terima kasih sekali sudah mau diajak join lecture di sini di Universitas Kajajan mungkin yang pertama juga ya Bu Ana yang pertama juga dari ITB ya mudah-mudahan kedepannya kita bisa terus menjalin selamat rahmi seperti ini baiklah mahasiswa tidak ada pertanyaan lagi mahasiswa apa mau bertanya enggak ke Prof Julia sebelum iya sebelum kita berpisah nih di semester ini sambil open camera ya Bu Yusi iya nih mahasiswa susah disuruh open camera ya jadi kan mau foto dulu Zahra mau nanya enggak Zahra Zahra sama di April nih ya banyak banyak jawab cukup mungkin Bu kalau dari saya cukup jelas nanti PR-nya dibuat ya ya nanti diserahkan ke Prof Julia PR-nya sebelum sebelum ujian ya baik kalau tidak ada pertanyaan kita akhiri sampai disini perkuliahan lecture series dari Prof Julia Semoga membawa manfaat yang banyak untuk kita semua Amin kami akhiri dengan ucapan Alhamdulillah dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih sekali lagi Prof dan selamat semoga bermanfaat Amin pasti bermanfaat Amin terima kasih Prof yuk apa Yuda ya Bu salam kenal salam kenal Prof saya Yuda salam kenalan Open Camp ya Bu malu belum pakai semeja maaf maaf bu FH soalnya ya baik Prof nanti ya mudah-mudahan kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya Prof Amin yuk pagi 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 terima kasih banyak Prof terima kasih Prof terima kasih Prof yuk terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.